Ada yang kenal dengan OneMDB, sebuah proyek mercusuar ala Najib sewaktu menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ternyata dananya banyak yang dikorupsi yang membuat Najib tumbang yang hingga saat ini dia menjadi pesakitan bermasalah urusan korupsi di Malaysia. Sebentar, apakah tamat Najib? Belum tentu, pejuang seperti Najib tidak akan selesai di sini. Perdana Menteri Malaysia saat ini, Muhyiddin Yassin, menurut banyak pengamatan internasional akan menemukan tantangan karena UMNO, partai terbesar di Malaysia, menggeliat bangun. Saat ini dengan dana sisa 1 bilion dolar, recehan rempahan korupsi OneMDB, Najib bisa bangkit lagi. Mahathir sudah mulai lemas tak berdaya membangun partai namun tak akan berhasil melawan Najib ke depannya. Lalu, musuh abadi Mahathir, Anwar Ibrahim, juga tidak dapat tempat di kabinet serta tidak berpeluang memimpin pemerintahan mulai kekurangan tenaga saat ini. Tenaga atau daya dalam politik di Malaysia adalah uang. Najib Razak, UMNO masih terlalu sakti untuk jangka panjang permainan politik. Maka Bosman sejak beberapa saat yang lalu selalu mengingatkan bagaimana cara berpolitik negara Tiongkok, negara Amerika yang berbeda-beda juga beda dengan di Asia Tenggara. Harus dipahami bagaimana cara bernegaranya Tiongkok, bernegaranya Amerika itu. Dan sekarang kita belajar Asia Tenggara bagaimana bernegaranya. Ada Myanmar yang kuat militernya. Juga Vietnam dan Thailand yang juga punya gaya sendiri bernegaranya juga kuat di militernya. Malaysia mirip Indonesia. Dunia politiknya kuat di duit dan kuat oligarkinya bermain. Militernya di Indonesia dan Malaysia sudah kempes. Tidak sekuat Thailand, tidak sekuat Myanmar, dan tidak sekuat Vietnam berpolitiknya. Menjadi penguasa di Indonesia dan Malaysia ada kemiripan dari cara mencapainya. Kekuatannya di uang. Kalau di Filipina kekuatannya di nama besar dan populerisme. Model Amerika, Malaysia dan Indonesia. Sekali lagi, kekuatannya di modal uang. Kembali ke Malaysia. UMNO, partai terkuat ini akan bangkit lagi dengan geng Najib yang akan memimpin. Rasanya di tahun 2023 Najib bisa berkuasa lagi. Atau proksinya Najib yang jadi. UMNO, sekali lagi, akan berkuasa lagi. Najib akan lepas dari berbagai jeratan yang dituduhkannya nanti. Dari mana dana Najib bergerak? Dari rempahan receh, dari sisa-sisa 1MDB. Masih ada sekitar 1-2 bilion dolar yang akan dimainkan oleh Najib. Bahaya ini orang, tetapi begitulah bernegara di Malaysia. Karena itu Malaysia itu negara yang sangat proteksionis dalam hal kekuasaan. Media itu 100% di bawah kendali pemerintahan. Pemimpin dari partai kuat UMNO pastilah akan kendalikan semuanya. Sungguh, kebebasan berpendapat di Malaysia tidak sebebas di Indonesia. Juga kebebasan bersuara di Singapura tidak sebebas di Indonesia. Indonesia ini jauh lebih baik. Kita ini para pengkritisi yang pakai solusi ini hanya diganggu buzzer doang. Yang dibayai oleh penguasa saat ini buzzer tersebut. Buzer yang membangun opini hater. Gampang sebenarnya dikalahin. Karena mereka kebanyakan orang yang hanya bisa ngomong, tak ada dasar pengetahuan kekinian. Dan kebanyakan ekonominya pas-pasan. Bayaran bulanan atau bayaran tahunan atau apapun yang diterima buzzer. Yang tugasnya hanya menghina orang, hanya memakai orang, menjelekkan orang. Itu buat makan anak bininya. Banyak orang yang yakin bahwa semua ini akan menjadi penyakit di hari tuanya buat mereka. Gak berkah. Karena itu buzzer jangan dilawan. Malah minta diserang. Konsep-konsep solusi kita tuh minta diserang. Biar mereka ada kerjaan. Dan ketika mereka mulai menjelek-jelekan kita. Itulah masa kita dapat berkah. Dan mereka dapat tulah. Lihat hari tuanya para buzzer itu nanti. Lihat penyakit apa yang mereka akan derita berserta keluarganya. Kita tunggu deh kabar dari mereka. Balik ke 1MDB. Pasti akan membuat Malaysia kembali menjadi negara berpartai kuat. Menjadi negara nepotisme lagi. Dan oligarki kembali berkuasa. Seperti zaman Mahathir dulu. Dan zaman Najib dulu. Amno akan kuat lagi. Sekarang ke negeri jirannya Malaysia. Indonesia tercinta. Indonesia muncul SWF. Nah ini nih seru. Begitu Pak Presiden mengatakan siap dikritik. Dan Pak Menteri Pramono juga mengatakan pemerintah siap dikritik keras. Maka disini tantangannya. Kita mau mengkritik nih. Bener lapang hati ya. Atau hanya menjebak nih. Tapi apa Sontoloyo Kader? Gak bakal. Kecintaan terhadap NKRI. Tak akan Kader terhadap jebakan menantang kritik keras. Bedanya sudah 4 tahun kita mengkritik dengan keras Boseman ini dan selalu memberikan solusi. Bukan asal kritik. SWF muncul dan pejabatnya sudah ditunjuk. SWF berbentuk lembaga. Maka karena SWF adalah ilmu MMT bagian dari Hudsonian. Maka wajar sebagai penggagas kita akan menantang kerjanya SWF ala hutang ini. MMT sesungguhnya anti hutang. Hudsonian itu pro printing money. Sementara Keynesian pro hutang dan pro bank. Terutama bank sentral. Jadi kalau orang bank di lembaga SWF wajar kalau mereka cara berpikirnya Keynesian dan pro bank. Atau bacanya jago ngutang. Jadi memakai SWFnya MMT dipakai jurus Keynesian pasti bubrah. Pasti ambian. Dan ini kritikan loh ya. Katanya boleh. Sebagai penggagas anti hutangan di dalam kelola negara. Maka SWF ala hutangan ya pasti kita pertanyakan. Atau dibacanya dikritik. Yang menjadi pertanyaan banyak pengamat dan penganut MMT pro Mardi Gunesian tentang strategi SWF. Dengan menjaminkan aset negara cari hutangan adalah kok kaya 1MDB nya najib ya. Jangan sampai kejadian nih. Tangan gue ngetok meja sambil ngomong amin amin. Amin jebang bayi. Tangan gue ngetok meja sambil ngomong amin. Amin jebang bayi. Tangan gue ngetok meja sambil ngomong amin. Amin jebang bayi.